Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, Ustazah Eskan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami Materi pertama yang kita pelajari tentang unggah-ungguh bahasa Penggunaan bahasa ngoko, kerama, dan kerama inggil Dua kosa kata baru yang kita pelajari kali ini adalah tangi dan jako Tangi, kerama, tangi, kerama inggil, wungu Dalam bahasa Indonesia, bangun, tidur Jakong, kerama, lenggah, kerama inggil, lenggah Dalam bahasa Indonesia, duduk Berikutnya adalah gawe ukara atau membuat kalimat Menggunakan kata tangi dalam kalimat berbahasa ngoko, kerama, dan kerama inggil Contoh, ngoko Bildan tangi jam setengah lima Bahasa kerama Bildan tangi jam setengah gangsal Kerama inggil Bapak, umumu jam setengah gangsal Selanjutnya, contoh ukara atau kalimat menggunakan tembung jakong Kalimat dengan bahasa ngoko Mas Amir jakong nang kursi Guasa kerama Mas Amir lenggah nang kursi Dalam kerama inggil Mas Amir lenggah wanten kursi Berikutnya, giliran kalian untuk berlatih membuat kalimat atau gawe ukara Menggunakan kata tangi, bungu, jakong, dan lenggah Saya beri contoh disini menggunakan kata tangi Tangi atau bangun dalam bahasa Indonesia Inyong tangi digugah ibu Saya bangun dibangunkan ibu Nah, sekarang kalian mencoba ya Kerjakan dengan baik Ya, materi selanjutnya adalah Aksara Jawa Dalam pulangan wolu Kita sudah sampai sandangan suara yang kelima Yaitu taling tarung Bentuknya bisa kamu lihat Wujudek Ada dua bagian ya Kalau yang lainnya hanya satu Tapi untuk taling tarung itu ada dua Dituliskan di depan Dan di bagian belakang Aksara yang diberi sandangan Taling tarung ini Mengubah aksara A Menjadi suara O Sekarang kamu lihat dulu Cara menuliskan dan cara menggunakannya Pada Aksara Jawa Perhatikan dengan baik ya Sandangan suara taling tarung Ada dua bagian Satu diletakkan di depan Aksara Jawanya Dan satu di bagian belakang Bentuknya begini Nah, ini nanti Aksara Jawa yang mendapat sandangan Kemudian ada bagian belakang Hampir seperti angka dua Tapi punya bagian belakang lebih panjang Ini nanti Memberikan suara Atau mengubah suara Am Jadi suara O Seperti pada kata solo Ya, contoh H Ini dibaca H ya H Ketika mendapatkan Sandangan Taling tarung Maka akan dibaca Ho Apalagi ya Sa Sa Ya Ketika mendapatkan Taling Tarung Maka dibaca So La Mendapat sandangan Taling Tarung Maka dibaca Lo Begitu Oke, sekarang giliran kalian Untuk berlatih Menulis Dan membaca Aksara Jawa Yang menggunakan Sandangan Taling Tarung Selamat berlatih ya Selanjutnya adalah Materi Budaya Banyumasan Yang kita bahas kali ini Adalah Bendung Gerak Serayu Bendung Gerak Serayu Terletak di Kebasen Pembangunannya Dimulai Tahun 1993 Dan Diresmikan Tanggal 20 November 1996 Bendung Gerak Serayu Ini Memiliki Fungsi utama Sebagai Irigasi Untuk Sawah-sawah Di Wilayah Banyumas Jelacap Dan Sebagian Wilayah Kebumen Bagian Bendungan Ini Terbagi Menjadi Dua Menghadap Kebarat Langsung Menghadap Pada Jalan Utama Purwokerto Cilacap Dan Sisi Timur Yang Menghadap Ke Jalur Alternatif Patik Raja Kruya Selain Untuk Irigasi Bendung Gerak Serayu Ini Juga Menjadi Objek Wisata Setiap Hari Ahad Atau Hari Lipur Bendung Gerak Serayu Akan Rame Didatangi Oleh Wisatawan Setelah Selesai Membaca Tentang Bendung Gerak Serayu Sekarang Waktunya Mengerjakan Soal-soal Berikut Ini Kalian Cari Dibacaan Teliti Dalam Mengerjakan Membaca Dengan Cermat Demikian Pembahasan Kita Tentang Baca Jawaban Penyumasan Ulangan 8 Bagi Yang Sudah Punya Buku Kalian Bisa Membacanya Mulai Halaman 88 Bagi Yang Belum Kalian Bisa Mengunduh File PDF Dan Bisa Mempelajarinya Selamat Belajar Semoga Bermanfaat Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh